Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Ini pemirsa, ini adalah sebuah headset bluetooth dari brand robot ya. Dengan seri atau tipe Talk 10 atau Talk 10. Wih, mantap ya. Ini gambar produknya, dan ini adalah kemasannya. Brand robot emang dari dulu udah punya ciri khas banget ya. Yang paling mencolok itu dia selalu pakai warna hijau stabilo nih ya. Di setiap kemasan-kemasan produknya. Contohnya ini nih. Wih, keren sekali ya. Jadi lebih eye-catching aja gitu ya. Dibanding kalau pakai warna yang lain. Oke, kalau gitu kita coba lihat spesifikasinya dulu ya. Sebelum kita bongkar ini produk. Di sini kita bisa lihat modelnya itu adalah Talk 10 atau Talk 10 ya. Input listriknya ini adalah 5V. Kemudian dia sudah pakai bluetooth versi 5.0. Wow, keren sekali nih ya. Jadi otomatis koneksinya pasti lebih cepat dan stabil tentunya ya. Dibanding versi bluetooth yang di bawahnya. Kemudian ada bluetooth range-nya. Ini sampai 10 meter ya. Wow. Dan yang terakhir adalah playtime-nya yaitu 10 jam. Ini simulasi produknya. Kemudian di sini ada barcode. Dan tentunya di sini ada segel. Yang menandakan ini masih baru. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada barcode hologram. QR code ya. Wook jaminan kualitas original. Oke, ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung bongkar saja headset bluetooth robotnya. Wihdeh, mantap ya. Ini sudah tidak ada apa-apa. Oh, ada ternyata. Ini adalah kartu garansi. Jadi kita juga dapat garansi. Luar biasa nih ya. Wow, mantap. Dan ini kosong. Kita singkirin dulu. Dan di sini juga kita dapat user gate-nya. Atau buku manualnya. Tata cara penggunaannya ya. Kurang lebih kayak gini. Oke. Dan sekarang kita coba fokus ke unitnya aja. Di sini kita dapat USB ya. Ini adalah USB micro. Micro USB. Kemudian ada untuk nyangkutin ke telinga nih ya. Tidak ada lagi. Dan langsung ke unitnya. Yaitu headset bluetooth talk 10-nya. Ini tidak ada apa-apa. Kita singkirin lagi. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Bluetooth ini juga dapat secara cerdas. Menyesuaikan konsumsi daya. Kemudian ada noise cancelling mic juga. Jadi di mana dia efektif dalam meredam kebisingan. Jadi semacam kayak noise reduction gitu ya. Wow, mantap sekali nih ya. Lalu untuk pengisian baterainya. Ini dia bisa sampai 2 jam ya. Jadi dalam kondisi kosong sampai full-nya ini. Membutuhkan waktu selama 2 jam. Dan ketahanan baterainya ini. Sampai 8 jam panggilan atau 10 jam dalam mendengarkan musik. Jadi kalau kita menjawab panggilan ini. Tahannya bisa sampai 8 jam. Dan kalau kita hanya sekedar mendengarkan musik doang. Atau mendengarkan suara lain ya. Ini bisa sampai 10 jam. Desainnya anti-debu. Jadi menjaga port pengisian daya tetap bersih. Yang ini nih ya. Jadi ada penutupnya gini. Jadi dia bisa tahan debu. Kemudian satu lagi. Ada fitur IPX5 Sweetproof-nya. Jadi aman digunakan pada saat berolahraga. Wih, keren sekali. Headset Bluetooth robot tipe Talk10 atau Talk10 ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama di bagian atas ini ada tombol power. Yang berfungsi sekaligus sebagai tombol multifungsi nanti pada saat Bluetooth-nya ini udah dinyalain. Lalu di bagian samping kirinya ini ada pot micro USB untuk nge-charge ya. Kalau baterainya habis. Lalu di bagian kanannya di sini ada tombol volume up and down. Di bagian bawahnya persis di samping tulisan atau logo robotnya ini ada microphone. Yang sudah include fitur noise cancelling tadi ya. Jadi dia efektif dalam meredam kebisingan. Semacam kayak noise reduction tadi. Lalu yang terakhir di bagian belakangnya ini ada lampu indikator. Ini agak sedikit nggak kelihat. Kalau nanti udah nyala ini kelihatan lah ini ya. Jadi ini ada lampu indikatornya. Oke kalau gitu sekarang kita cobain aja hidupin headset Bluetooth ini ya. Caranya gampang sekali pemirsa. Kita tinggal tekan tombol powernya ini aja. Sampai lampu indikatornya nyala. Nah kayak gini. Ini udah nyala. Dan kita udah siap koneksikan dia dengan smartphone kita. Ya ini dia. Kemudian masuk ke menu Bluetooth. Lalu pilih sambungkan perangkat baru. Nah pada bagian bawah ini nanti dia akan muncul headset Bluetooth-nya. Nah ini dia. Robot Talk 10. Kita pilih yang ini. Kemudian dia akan menyandingkan. Kita izinkan aja. Lalu sandingkan. Perhatikan lampu kelap klipnya. Nanti dia akan berubah menjadi padam. Nah kayak gini. Artinya dia sudah terkoneksi dengan baik. Perhatikan. Tuh ya. Di sini terdeteksi baterainya itu 90% pemirsa. Oke. Dan ini sudah siap digunakan. Seperti yang saya katakan tadi. Ini tombol power itu berfungsi juga sebagai tombol multifungsi. Jadi kalau kita tahan 2-3 detik. Dia akan berganti ke lagu yang lainnya. Kemudian kalau kita tekan sekali aja. Satu kali begini. Dia akan apply atau stop music-nya. Oke. Simple sekali. Oke pemirsa. Jadi gitu aja ya bongkar produk kita kali ini. Sekali lagi. Ini adalah headset bluetooth dari brand robot. Dengan versi Talk 10 atau Talk 10. Dan sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax